Sebelum nonton video satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan update-an baru dari IGX Channel. Lalu bagaimana dengan tren konsumsi batubara global sendiri? Bunikan inline nggak dengan apa yang kemudian terjadi di Indonesia? Atau Anda melihat ada kondisi yang berbeda? Kalau dari tren konsumsi batubara sendiri, kita kembali melihat Kina ya, karena sebagai negara yang konsumsi batubara ini sangat besar ya, atau mungkin paling menduduki posisi pertama. Jadi kalau kita lihat pembangunan ekonomi di Cina yang dimulai positif di kota pertama tahun 2021 ini, tentunya ini menelitikan penyelemen kegiatan manufaktur yang lebih baik ya, atau mulai kembali pulih dibandingkan mungkin dengan tahun 2020 lalu. Di satu sisi juga, tadi permintaan yang menguat, tapi di satu sisi dari sisi persediaan atau pasokan batubara di Cina, yang terdapat juga mengalami atau penurunan atau mungkin ada kendala, karena memang ada di beberapa daerah yang pasokan agak terganggu, karena juga faktor juaca, kemudian juga dari sisi impor batubara ini juga Cina membatasi ya, dari negara tertentu seperti Australia. Jadi memang mungkin dari sisi konsumsi ini, cara konsumsi ini tetap akan menguat di seiring dengan penguatan harga yang terjadi. Terima kasih.